Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Dan ya disamping saya ada seorang Bidadari yang cantik, jelita Dan ya sempurna Ini ada istri saya Riak Turina Assalamualaikum Dari kemarin kan udah nonton ya teman-teman Video reaction Ini nih Kali ini saya mau ngajak istri saya Menonton sebuah video yang mana Saya sudah pernah reaction ini Yaitu ketibaannya di Pertuan Agung Dan tetamu di Raja Nah disini ada pertabalan Agung Ke 16 semua Raja-Raja Melayu Hadir kecuali Johor, Kelantan, Perlis Dan Negeri Sembilan Jadi sudah pernah nonton belum Istilahnya Raja-Raja Melayu Belum, belum pernah Baru ini Kita akan melihat disini Let's go Hari pertabalan YDP yang di Pertuang Agung Oke Oke Ini siaran langsung di TV 1 TV One Ini Oke Bisa dilihat dari pakaiannya Tuan Ku Ali Ridhauddin Ibni Tuan Ku Mukhris Tengku besar Ini orang-orang pentingnya ada di Malaysia ini Oke Ini Sultan Kelantan Sering denger ya Sultan Kelantan ya Oke Wow Wow Istrinya cantik sekali Kayak bule-bule gitu ya Iya Rambutnya blondi Tengku Muhammad Cik Puan Sofi Johansson Johansson Emang dari luar ini Ini Sultan Johor Wow Eh mobilnya bukanya Keren Gak buka lemari ya Woy muda gak sih Ani Tengku Idris Oke Kayak gagah banget gitu ya Wow Dengan pecinya yang seperti itu Itu kayak Wow Jalatnya gak bungku Ya iyalah Beda sama kita-kita Ini Raja Perlis Oke Wow Beda-beda ya pakaiannya kan Iya Oke Tenggak mau tanya itu Raja di suatu Kolalumpur Suatu Apa ada beberapa Wilayah gitu Jadi setiap wilayah kan ada Kayak Kelantan ada rajanya Terus Cohor Cohor gitu Tapi yang di Pertuan Agung Istilahnya Raja Utamanya itu Raja Raja Utamanya itu Yang ini Makanya di Pertabalan ini Paduka Baginda Ini Mahkota Pahang Mahkota Tengku Mahkota Jadi kalau Misalnya kalau disini itu Kayak gubernurnya Atau apa gitu Beda Beda sih Karena sistemnya Kerajaan ya Beda Iya maksudnya Yang Kamunya Gitu Jadi Stabilah Pejabat Pejabat Pentingnya Gitu Kan Oke Waduh Waduh Kalau yang Mudah Mudah Kok belum ada Pendampingnya Ini Oke Tengku Hasanal Oh Iya Iya Yang Ngerti Ini Putra Putra Rajanya Ini Putra Raja Ini Dari mana Sultan Kedah 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 Oke Langsung Ini Benderanya Kalau Udah Datang Nanti Dikiparkan Jadi Setiap Wilayah Itu Ada Benderanya Sendiri Sana Itu Sultan Serhat Imi Almarhum Sultan Padlishah Oke Tapi Tapi Mas Satu Rumpun Gitu Kan Di bawah Di bawah Kerajaan Di Antipertuan Agung Itu Tadi Jadi Mengikuti Titah Raja Ada Tidak Tidak Seperti Adipati Nya Gitu Bukan Saya Kalau Kerajaan Kurang Kurang Sama Sultan Rampera Oke Ya Kasultanan Kasultanan Kayak Manggunegaran Nanti Kan Ada Wilayah Wilayah Nanti Gitu Kerajaannya Raja Dimana Di Solo Dimana Gitu Akunegaran Agunegaran Duit Keren Isuddin Gimana Ya Kedupan Para Raja Gitu Ya Nanti Kita Bisa Reaction Juga Istilahnya Yang Di Petuan Agung Istilahnya Raja Yang Di Malaysia Ini Ini Kita Bisa Lihat Juga Di Apa Namanya Video Videonya Ada Video Keseharian Gitu Gak Keseharian Ketika Bergabung Dengan Rakyat Seperti Aktivitas Aktivitasnya Itu Masya Allah Jadi Yang Dilakukan Mereka Itu Masya Allah Nanti Kita Bisa Lihat Juga Syafar Udin Idris Syah Ibn Al Marhum Sultan Salah Udin Tengku Permain Suri Terima Nah kebetulan istri saya tuh guys belum tahu ya banyak-banyak paling tahunya Perak gitu kan terus ya yang banyak dengernya Kelantan gitu mana lagi negara-negara ataupun negeri lah dari Malaysia itu Sarawak pernah dengar Sarawak ya Rangganung Perlis Ipoh Negeri 9 Ipoh termasuk Kuala Lumpur kan ini banyak banget ya tributnya ini ya Sultan Brunei nah Sultan Brunei datang juga nah ini anaknya Sultan Brunei viral ya cewek-cewek pada istris deh ini udah enggak asing lagi kalau Raja Brunei gimana ini Oh ini yang di Pertuan Agung akan ada pengawal-pengawalnya raja nya ya akan dinobatkan ya jadi kalau mobil terus kuning kayak gitu platnya sama itunya itu raja hanya raja saja yang disini ini yang akan dibilangkan Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ibillah dan kebawah dunia yang maha mulia Sri Paduka Bagila Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria Binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj berangkat ke Paterana Diraja kerennya sakral nah tadi tuh maknya maksud saya sakral udah kayak gini nih Masya Allah nggak kebayang ya nah ini sehingga sananya jadi disini permaisuri kayak hormat gitu sebelum duduk ya kerajaan nya ya yang dipegang apa coba ya 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 Allah, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada baginda berdua dalam melaksanakan amalan pemerintahan dengan penuh keadilan bersemayam di atas takhta penuh kedaulatan. Allah... Oke, sudah selesai videonya, bagaimana menurut istri tercinta tentang pertabalan Agung ke-16 ini? Mewah sekali dan sangat sakral ya tentunya. Bagus, keren banget, karena yang saya lihat tadi gagah-gagah semua. Oke, kalau istilahnya dari Ghandi Pertuan Agung, bagaimana menurut pandangan sekilas daripada istri saya ini? Ya, beliau berbibawa, apa lagi ya, bijaksana, terus pokoknya sepertinya apa ya, ya pokoknya kalau saya lihat sih bekati dan amanah. Oke, ya mungkin itu saja reason kali ini guys, itulah komentar daripada istri saya. Kalau saya nggak usah komentar lagi ya, karena udah ada videonya, langsung saya ditonton ya. Oke, semoga teman-teman suka, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kita ini. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channelnya istri saya itu Morina React, dan disitu juga ada saya guys. Ya, pokoknya campur lah, istilahnya kita berdua isinya ya kan. Saling melengkapi. Oke, kita berdua permit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya juga saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!